Anak sana air di burung pasir, sejukkan jiwa yang kerausan, di sepanjang kerura punya dunia, ku selalu merindukan belainan. Anak menjadi alasan utama mengapa Henki Kornioan sebenarnya berat untuk bercerai, tapi tidak ada jalan lain. Keduanya terpaksa mengakhiri hubungan rumah tangga demi kebaikan masing-masing. Dari perpisahan tentu ada pihak yang tersakiti, siapa lagi kalau bukan anak. Meski belum sadar apa yang sedang dihadapi orang tuanya, lambat laun pastinya akan muncul pertanyaan, mengapa ayah dan ibunya tidak tinggal seruah lagi? Saya sejujur masih terus komunikasi untuk anak ya, untuk menanya kabar dia seperti apa. Dan saya juga masih sering datang ke Sleepy, tapi belakangan ini karena memang, kayak kemarin saya gak ada kesintai, itu bukan karena saya gak mau, tapi saya di luar kota, saya pulang Rabu malam, jadi karena memang komunikasinya sih masih tetap, untuk anak masih tetap. Kekhawatiran tersebut juga meliputi hati Henki Kornioan. Itulah sebabnya Henki selalu menyempatkan untuk menghubungi bintang meski hanya sejenak. Henki juga tak ingin cobaan hidup ini ia jalani perlarut-larut untuk perusahaan anak yang pasrahkan berada di tangan Kristi, mengingat anaknya yang masih di bawah umur. Kalau hak asum memang sudah seharusnya ya di Kristi, karena kan di anak saya masih kecil di bawah umur gitu. Tapi saya meminta ke Majelis Sakit untuk kita bisa bersama-sama. Artinya nanti, ya ada waktu-waktu khusus, bintang bisa tiba di pejaten selama seminggu, dalam sebulan itu seminggu, kemudian nanti balik lagi. Supaya merasakan sentuhan juga dari seorang ayah gitu, bagaimanapun juga. Meskipun, apa namanya, ya kristi mampu menjadi ayah, menjadi ibu, tapi kan tetap lebih sempurna kalau memang kaya juga ada di situ. Terima kasih.